Intro Selamat malam kembali kepada seluruh pemirsa ACBN dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita kembali untuk mengikuti acara kesehatan Anda. Sebelum kita memulai acara kesehatan, kita lebih baik tunduk kepala dan berdoa dan kami juga memohon kepada seluruh pemirsa untuk mendoakan supaya acara dapat berjalan dengan baik. Karena pada saat ini sedang hujan di studio ACBN dan kebetulan karena kondisi listrik suka naik turun, kita perlu tuntunan dari Tadat Tuhan supaya dapat berjalan dengan baik. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak yang bertata dalam kajian surga, terima kasih pada malam hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama khususnya kepada seluruh pemirsa ACBN pada acara kesehatan Anda pada malam hari ini. Tuhan, hambamu memohon agar kiranya engkau memberkati sehingga pada acara ini dapat berjalan dengan baik dan semuanya itu hanya untuk hormat kepujian bagi nama-Mu saja. Dan kiranya juga Tuhan mau memberikan juga kesehatan kepada seluruh pemirsa kami apabila sedang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya melalui pelajaran pada malam hari ini mereka dapat mengenal mengenai Kristus bagaimana untuk mengajarkan pola hidup sehat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu selalu Bapak di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah pada malam hari ini tema pelajaran kita adalah apa itu kesehatan. Kepada seluruh pemirsa juga yang mau mengirimkan pertanyaan ataupun memohonkan untuk didoakan bisa mengirimkan SMS ke nomor 08111 92 42 26. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didoakan mengenai kesehatan. Pada malam hari ini judul tema pelajaran kita adalah apa itu kesehatan. Sebelum kita masuk mengenai apa itu kesehatan kita dapat melihat bahwa ada lima alasan begitu banyaknya penyakit. Sebelum kita mempelajari mengenai apa itu kesehatan kita dapat menyimak sebenarnya ada lima alasan kenapa begitu banyaknya penyakit. Yang pertama karena orang tidak mengetahui apa itu kesehatan. Itu alasan yang pertama kenapa begitu banyaknya penyakit. Yang kedua adalah belum menyadari kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai kesehatan. Setelah dia belum mengetahui apa itu yang sehat kemudian dia belum menyadari kondisi yang seperti apa untuk mencapai kesehatan. Yang ketiga alasannya adalah belum menyadari sifat daripada penyakit. Yang keempat biasanya orang tersebut belum menyadari penyebab dari penyakit. Apa penyebabnya penyakit ini? Apa penyebabnya penyakit yang itu? Mereka belum mengetahui. Yang kelima adalah belum berkeinginan untuk berkorban demi kesehatan di masa depan yang lebih baik. Jadi disini dikatakan hanya pada saat seseorang menyadari empat alasan yang pertama dan berkeinginan untuk mempraktekannya, maka barulah perkembangan dalam kesehatan dapat terlihat. Ada juga orang tahu 1, 2, 3, 4 masalahnya dia belum mau berkorban untuk kesehatan tersebut. Itulah aspek yang kelima alasannya. Mengetahui informasi tapi tidak mau berkorban ataupun melakukan demi kesehatan itu belum mencapai titik seseorang itu menjadi yang namanya sehat. Perlu ada pengorbanan untuk bisa mencapai kekesehatan dan masa depan yang lebih baik. Sama seperti juga ujian. Kalau mau mencapai ujian yang baik perlu ada yang namanya pengorbanan. Jadi ada juga pepatah di dalam bahasa Indonesia. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke kemudian. Artinya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik perlu ada yang namanya usaha untuk yang dikorbankan terlebih dahulu. Oke sekarang kita lanjut. Apa itu kesehatan? Kita juga bisa buka bersama-sama yang mempunyai Alkitab tapi juga ada tertelah disini. Di dalam kejadian 1 ayat 31. Apa itu sebenarnya kesehatan? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke enam. Kesehatan adalah tidak adanya penyakit. Jadi semuanya itu baik. Tuhan menginginkan agar kita memiliki hari yang indah. Keinginan hatinya adalah agar kita dapat memiliki pikiran serta tubuh yang sehat. Jadi kesehatan adalah tidak adanya sebenarnya sebuah penyakit di dalam tubuh-tubuh kita. Kemudian apa yang dituliskan dalam 1 Korintus 12 ayat 14 dan 26. Kembali lagi. Apa itu kesehatan menurut 1 Korintus 12 ayat 14 dan 26. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi sekarang lebih lengkap lagi. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah kondisi dari semua organ tubuh dan strukturnya dapat bekerja dengan normal untuk melakukan tugasnya masing-masing. Artinya seluruhnya harus sehat. Itulah kategori yang disebut dengan sehat. Itulah sebabnya kalau mata sakit, seluruh anggota mengalami juga yang namanya keadaan yang tidak saya sehat. Gigi sakit, lubangnya satu, seluruh tubuh mengalami yang namanya sakit. Persis seperti yang diadakan dalam Korintus 12 ayat 14 dan 26. Artinya kalau sehat, seluruhnya kondisi harus sehat. Banyak hal-hal yang kecil. Contoh seperti ujung kaki kukunya lepas, itu sakit. Seluruhnya mengalami yang namanya kondisi yang sakit. Jadi sehat itu adalah seluruh organ tubuh dalam keadaan yang saya sehat. Tidak ada yang mengalami sakit. Oke. Kemudian, jika ingin mempelajari tentang kesehatan, maka kita harus mempelajari tentang bagian-bagian dari tubuh serta tugas yang mereka lakukan. Hukum Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri tertulis di dalam setiap organ dan jaringan dari tubuh kita. Jadi setiap organ dan jaringan tubuh kita, itu hukum Tuhan itu dituliskan. Karena Tuhan lah yang menciptakan. Setiap organ tubuh mengambil sesuatu hanya untuk memberi. Tidak ada yang egois. Selain hati manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Itulah sebabnya sel kanker itu adalah sel yang egois. Sel kanker adalah tadinya sel yang baik, dirusak oleh pola hidup yang tidak baik, sehingga sel yang tadi tidak mementingkan diri sendiri, saat ini akhirnya menjadi sel yang egois. Itulah sebenarnya sel kanker. Yaitu sel tubuh yang egois. Jadi dia makan untuk dirinya sendiri, akhirnya membesar, 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 akhirnya menjadi kanker yang ganas. Padahal di dalam setiap sel di dalam tubuh, tertanam semuanya sifat kasih Allah. Yaitu adalah yang tidak egois. Karena kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan Tuhan adalah penciptanya. Sehingga setiap ciptaan di dalam tubuh ini, mempunyai sifat karakter Allah. Semua sel yang sehat adalah sel yang tidak egois. Oke, sekarang kita belajar. Pentingnya kesehatan. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Ayub 2-4. Kita akan baca. Berkat pertama dan terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan seseorang adalah kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah berkat yang terbesar, yang Tuhan berikan. Setiap kita bangun pagi, kita masih hidup, kita harus mensyukurinya. Karena itu adalah berkat yang terbesar. Tanpanya tidak ada berkat lain yang dapat dinikmati. Kalau kita sudah tidak hidup, tidak ada berkat-berkat lain yang kita dapat nikmati. Berkat yang terpenting berikutnya adalah kesehatan. Artinya setiap orang yang diberi kesempatan hidup, seharusnya dia harus menjaga kesehatan tubuhnya. Karena dia mendapat berkat yang terbesar, yaitu berkat kehidupan. Tanpa kesehatan, hidup itu sendiri akan menjadi sia-sia. Jadi setelah hidup, harus ada berkat kesehatan. Karena ketika kita hidup, kita tidak menjaga yang namanya pola hidup sehat, kita mengalami suatu penyakit. Hidup itu sendiri akan menjadi sia-sia, bahkan dapat menjadi beban, bahkan seperti yang namanya kutuk. Seseorang dapat memiliki talenta kekayaan, teman, dan segala sesuatu yang ia butuhkan untuk menjadi bahagia. Tetapi tanpa kesehatan, semuanya akan menjadi sia-sia-sia. Jadi kita harus selalu ingat setiap hari. Berkat yang pertama tadi adalah berkat kehidupan. Setiap kita bangun pagi, kita masih hidup, artinya Tuhan telah memberikan berkat yang terbesar, yaitu berkat kehidupan. Kemudian kita harus mengingat, setelah berkat kehidupan, ada berkat kesehatan. Karena tanpa kesehatan, hidup itu akan menjadi sia-sia, bahkan tadi katanya seperti ku, seperti kutuk. Padahal Tuhan tidak mau, kita mengalami hal-hal seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah, kita sehat, dan kita dapat berbahagia, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Adalah keinginan Tuhan, agar kita menjadi bahagia, dan kita tidak memiliki hak apapun, untuk membawa saat-saat ketidakbahagiaan, pada diri sendiri, dengan melanggar hukum kesehatan. Tuhan tidak mau, karena ketika kita melanggar hukum kesehatan, kita menjadi tidak bahagia. Penyakit akan membuat seseorang harus membayar, agar dapat bisa sembuh, dan juga akan membawa kesulitan, dan kesedihan bagi orang yang lain. Kita harus selalu ingat, ketika seseorang sakit, dampaknya bukan hanya kepada orang itu sendiri. Bisa berdampak kepada orang yang lain. Kita ingat, ketika misalnya waktu kita kecil, kita sakit, ibu kita atau orang tua kita pun, jadi akhirnya repot. Begitu juga ketika orang tua sakit. Bukan hanya dia yang sakit. Anak-anaknya pun akan menjadi repot. Artinya setiap seseorang yang sakit, bukan hanya berdampak terhadap dirinya, juga bisa berdampak terhadap orang lain. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan, apabila ia mengabaikan kesehatannya. Roma 8 ayat 7. Sebab keinganan daging adalah persetuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Oke, kita lanjutkan. Tuhan menginginkan bagi kita agar kita dapat hidup tanpa harus merasakan sakit penyakit. Tetapi Tuhan melihat akibat yang disebabkan oleh dosa tersebut. Maka dari itu, Tuhan telah memberikan kemampuan dalam tubuh manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Waduh! Sehingga setelah mengalami luka ataupun penyakit, dapat kembali sembuh apabila ia menuruti prinsip kesehatan. Nah ini poinnya. Tubuh ini sebenarnya dapat memulihkan asalkan dia mau menuruti prinsip-prinsip kesehatan. Sebenarnya di dalam seminar-seminar yang kita sudah sering lakukan, itu ada delapan obat alami. Atau yang disebut dengan New Star. Itu prinsip kesehatan. Gak bisa hanya satu. Lapan paket, delapan obat alami. Prinsip kesehatan yang menyeluruh. Yaitu yang adalah pertama, nutrisi. Kita perlu nutrisi yang terbaik, yang ala tunjukkan melalui firmannya. Apa makanan-makanan yang terbaik itu? Tentu adalah makanan-makanan dari produk nabati. Itu adalah makanan yang terbaik kelas 1. Dan bukan hanya melalui firman Allah. Sebenarnya ilmu pengetahuan saat ini pun sudah dapat membuktikan bahwa produk nabati adalah produk yang terbaik. Kemudian setelah N, nutrisi. E, eksersis. Kita perlu olahraga untuk bisa menjaga kekesehatan kita. Kemudian kita perlu shanshan, sinar matahari. Kemudian kita perlu bertarak. Ya, yaitu bertarak itu bukan hanya makanan. Tidak bekerja berlebihan. Bertarak. Kemudian tidak makan berlebihan. Bertarak itu adalah segala sesuatu yang tidak berlebihan. Sehingga tubuh dapat menjaga sesuatu pola yang ideal. Kemudian setelah bertarak, itu adalah perlu rest, istirahat yang cukup. Kemudian setelah istirahat yang cukup, kita perlu udara yang segar. Jadi semuanya satu paket. Misalnya kita sudah bertarak, kita sudah makan yang baik, istirahat yang baik. Eh, udara yang kita hirup selalu tidak baik. Udara-udara yang tercemar. Sehingga itu pun mempengaruhi juga kesehatan tubuh kita. Misalnya udaranya sudah baik. Makanannya sudah baik. Kemudian eksersisnya baik. Tapi dia tidak bertarak. Kondisinya juga tidak yang namanya optimum. Misalnya kerja berlebihan. Dia tidak bertarak. Kemudian dia stres. Sehingga dia juga mempengaruhi yang namanya sel di dalam tubuhnya sendiri. Setelah istirahat, kemudian dia juga harus yang namanya minum air yang sehat. Yang secukupnya. Yang kita sering mengetahui, kondisi bahwa air yang terbaik adalah air putih. Kondisi bahwa kita cukup minum, itu adalah yang paling gampang kita lihat adalah ketika kita buang air kecil, yaitu kencing di kamar mandi. Ketika air kencing kita yang keluar itu tidak berwarna jernih, misalnya warna kuning, artinya kita kurang air putih. Kita kurang minum air putih. Jadi kondisinya sangat simpel. Untuk mengetahui kita cukup minum atau tidak adalah kita lihat waktu kita kencing, ketika airnya tidak berwarna jernih, artinya kita kurang minum. Dan yang terakhir, kita harus percaya kepada Tuhan. Ini satu paket. Karena hanya Tuhan lah yang bisa memulihkan setiap hari sel-sel di dalam tubuh kita untuk mempunyai yang namanya kondisi yang optimum. Setelah kita menjaga seluruh prinsip kesehatan, kita serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan seluruh di dalam sel-sel tubuh ini dan memberikan yang namanya ke kedamaian. Oke. Tetapi hal ini menuntut kita untuk menyangkal keinginan dari diri sendiri. Itu poin yang terakhir. Atau dalam lima aspek yang pertama, harus ada yang namanya pengorbanan. Harus menyangkal keinginan dari diri sendiri. Ada pelajaran di dalam bangsa Israel. Kita bisa belajar. Bangsa Israel sejak dia keluar dari Mesir, Tuhan harus ajarkan dia prinsip-prinsip kesehatan. Kita bisa baca. Ini sudah diajarkan Tuhan dari kurang lebih 2.000 tahun yang lalu. Ilmu kesehatan di kalangan bangsa Israel. Dalam pengajaran yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, pemeliharaan kesehatan mendapat perhatian yang istimewa. Jadi bangsa Israel perlu dididik untuk ilmu kesehatan. Bangsa yang baru keluar dari perhambaan dengan kebiasaan hidup yang najis, dengan akibat yang tidak menyehatkan, harus mengikuti latihan ketat di padang belantara sebelum memasuki tanah kanaan. Prinsip-prinsip kesehatan diajarkan dan aturan kebersihan diterapkan. Jadi diajarkan sebelum mereka memasuki tanah kanaan, prinsip kesehatan harus diajarkan dan aturan kebersihan harus diterapkan. Jadi begitu juga dengan umat-umat Israel rohani saat ini. Kita penting mempelajari ilmu kesehatan dan ilmu kebersihan. Karena seperti bangsa Israel sebelum memasuki tanah kanaan, Tuhan menganjurkan kepada Musa, bangsa ini harus diajarkan dengan disiplin mengenai kebersihan dan kesehatan. Dan itu harus diterapkan kepada bangsa yang mau memasuki tanah kanaan tersebut. Kemudian dilanjutkan. Bukan hanya dalam upacara keagamaan, Tetapi dalam semua kegiatan hidup sehari-hari, mereka memperhatikan perbedaan antara bersih dan yang najis. Semua yang terkena penyakit menular atau tercemar dikucilkan dari perkemahan dan mereka tidak diizinkan kembali tanpa pembersihan yang sesama, baik orangnya maupun pakaiannya. Dikutip dari buku Membina Keluarga Sehat, halaman 251 sampai halaman 252. Kita lihat pada zaman itu belum ada seperti zaman saat ini, yaitu ada dokter, ada rumah sakit di mana-mana. Tapi kita lihat Musa mengajarkan setiap orang bangsa Israel harus mengerti prinsip kesehatan dan prinsip kebersihan. Artinya tanggung jawab setiap orang harus mengerti mengenai prinsip kesehatan dan prinsip kebersihan. Jadi enggak pergi mereka ke dokter kalau sakit. Jadi setiap orang sudah diajarkan mengenai prinsip kesehatan dan prinsip kebersihan. Karena setiap orang harus mengerti mengenai prinsip di dalam tubuh kita. Ah apa benar Pak Andre? Di dalam buku yang sama. Sekarang kita lihat. Bahwa orang-orang zaman ini juga sudah diberi amaran oleh buku roh nubuat yang tentunya berasal daripada Tuhan. Tuhan menginginkan setiap manusia harus mengerti prinsip di dalam kesehatan setiap organnya. Kita lihat. Mempelajari fisiologi. Tugas siapa? Apakah tugas dokter dan perawat atau orang-orang yang dalam medis saja yang mempelajari kesehatan? Tidak. Tuhan menganjurkan. Setiap orang harus mengerti. Kita lihat ya. Dalam buku Membina Keluarga Sehat juga. Pasal yang ke-31. Judulnya adalah Mempelajari Fisiologi. Saya akan bacakan. Orang tua harus sejak dini berusaha menimbulkan minat anak-anaknya dalam mempelajari ilmu tubuh manusia dan harus mengajar mereka akan prinsip-prinsipnya yang lebih sederhana. Bayangkan. Tugas orang tua. Orang tua pada zaman Israel juga sama. Mereka mengajarkan anak-anaknya mengenai prinsip untuk ilmu tubuh. Dan diajarkan sejak dini. Kemudian kita katakan Ajarlah mereka bagaimana cara terbaik memelihara kemampuan jasmani, pikiran, dan rohani. Serta bagaimana memanfaatkan karunia-karunia mereka agar hidup mereka dapat membawa berkat satu sama lain dan menghormati Allah. Karena orang yang sehat akan menghormati Allah dan membawa berkat kepada satu dengan yang lainnya. Tadi kalau sakit membawa beban kepada satu dengan yang lainnya. Tapi ketika sehat membawa berkat kepada satu dengan yang lainnya dan menghormati Allah. Kemudian dilanjutkan. Pengetahuan mengenai ilmu fisiologi yaitu ilmu cara bekerja anggota-anggota tubuh itu tidak ternilai bagi orang-orang muda kalau dididik sejak dini oleh orang tuanya. Pendidikan tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan dan kesehatan lebih penting bagi mereka daripada pengetahuan tentang banyak ilmu yang diajarkan di sekolah. Pemirsa. Saat ini banyak orang yang jurusan accounting tahu bagaimana membuat sistem keuangan yang baik. Tetapi dia nggak ngerti mengenai bagaimana fisiologi tubuhnya bekerja. Atau seseorang yang bekerja di dalam hukum tahu mengenai ilmu hukum. Atau seseorang yang bekerja di dalam bidang seni tahu mempelajari mengenai seni. Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Padahal tubuh ini adalah yang kita harus pertanggung jawabkan kepada Allah. Padahal Allah sejak dahulu dari bangsa Israel sampai saat ini menganjurkan hal yang sama. Orang tua seharusnya mengajarkan mengenai ilmu tubuh terhadap anak-anaknya sejak di sejak dini. Karena itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ilmu-ilmu pelajaran yang diajarkan di sekolah. Saya bukannya bilang tidak penting ilmu yang di sekolah. Penting! Tetapi adalah jauh lebih penting seseorang itu mempelajari mengenai tubuhnya karena ini tubuhnya sendiri. Seseorang yang mau beli handphone atau membeli barang-barang elektronik dia pelajari terlebih dahulu. Anak-anak sekarang tahu handphone yang terbaru. Laptop yang terbaru. Spek-spek yang terbaru. Mau beli rumah dia pelajari. Daerah-daerah rumah mana yang baik yang bebas dari banjir. Mau beli mobil dia pelajari juga mobil-mobil yang hemat yang cocok untuk di kota. Tetapi tubuhnya kok nggak tahu? Sehingga kalau sakit dia bilang ah mungkin hanya dokter yang tahu. Untuk mengetahui tubuh ini bukan tugas dokter dan perawat. Tuhan mengatakan adalah tugas setiap orang mengetahui fisiologi atau fungsi di dalam anggota-anggota tubuhnya. Oke kita lanjutin. Orang tua harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada anak-anak mereka dan lebih sedikit untuk masyarakat. Harus jauh lebih banyak kepada anak-anaknya dibandingkan waktu-waktu sosial kepada orang-orang lain di luar rumah. Pelajarilah pokok pelajaran kesehatan dan pengetahuanmu itu harus digunakan secara praktis. Jadi setelah dipelajari harus diterapkan digunakan secara praktis. Ajarlah anak-anakmu berpikir berdasarkan pola sebab-akibat. Itu harus diajarkan. Kalau ada sakit pasti ada sebabnya. Penyebabnya adalah mungkin karena kita kemarin adik melanggar pola istirahat atau adik melanggar tidak makan tepat pada waktu atau adik melanggar makan nutrisi yang tidak sesuai. Karena penyakit itu selalu ada sebabnya. Jadi harus diajari anak sejak dini sebab-akibab. Ajarlah mereka bahwa jika mereka ingin sehat dan bahagia maka mereka harus menuruti hukum-hukum alam. Kita juga harus menuruti hukum alam. Karena hukum alam adalah hukum daripada Tuhan. Walaupun engkau tidak melihat perbaikan yang cepat sebagaimana engkau kehendaki janganlah kecewa. Tetapi teruskanlah usahamu dengan sabar dan tabah. saya sering juga mendapat beberapa SMS. Penyakit itu terjadi dari pelanggaran yang lama tetapi ketika dia mau sembuh maunya instan. Itulah yang dijual saat ini dengan pengobatan-pengobatan modern. Walaupun sebenarnya itu hanya memanipu memanipulasi tidak menyembuhkan. Karena segala sesuatu perlu proses. Untuk sakitnya saja perlu proses. Sehingga proses penyembuhannya juga tidak bisa secepat yang kita inginkan. Disitu dikatakan perlu waktu perbaikan. Untuk itu janganlah kecewa. Jangan kecewa. Karena Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kita ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Teruskanlah usahamu dan sabar dengan tabah. Kepada seluruh pemirsa juga. Dimanapun Anda berada. Ketika kita mungkin mengalami suatu penyakit dan kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan kita minta hikmat kepada Tuhan-Tuhan tolong bantu dengan pengobatan-pengobatan tradisional yang sederhana. Ketika kita minum ramuan-ramuan yang sederhana tersebut kita jaga tadi pola hidup kita dengan delapan obat alami sabar. Dan Tuhan akan melihat seluruh usaha kita. Dan Tuhan akan membantu proses pemulihan tubuh kita untuk menjadi sempurna. Harus sabar dan tabah. Kemudian sejak kapan kita mempelajari orang tua sejak kapan yang terbaik kita mempelajari mengenai fisiologi ataupun cara anggota-anggota tubuh ini bekerja. Nasihat dari Roh Nubuat Ajarlah anak-anakmu sejak masih dalam ayunan ya sejak masih kita gendong untuk mempraktikan pengandalian diri dan penyangkalan di diri. Ajarlah mereka untuk menikmati keindahan alam dan pemanfaatan yang berguna untuk melatih secara sistematik semua kemampuan tubuh dan pikiran besarkanlah mereka dengan tubuh yang sehat dan moral yang baik supaya memiliki perangai gembira dan watak yang manis sejak kapan sejak masih dalam gendongan membina keluarga sehat halaman 349 sampai halaman 350 orang-orang tua ingat adalah ilmu yang terbaik adalah memberikan kepada anak-anak kita ilmu kesehatan tubuh karena tadi berkat pertama yang terbaik adalah berkat kehidupan setelah berkat kehidupan kita harus menjalani kehidupan ini dengan pola hidup yang sehat ketika kita sehat nama Tuhan yang dimuliakan dan kita juga dapat menjadi berkat kepada orang-orang yang berada di sekitar kita ketika kita sakit bisa membawa kutuk kepada orang-orang yang berada di sekitar kita inilah pelajaran kita pada malam hari ini mengenai apa itu kesehatan dan Tuhan menginginkan agar kita mempelajari setiap ilmu kesehatan demi tubuh kita karena Tuhan hadir di dalam tubuh kita itu adalah tugas tanggung jawab kita dan tadi dikatakan adalah kita akan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan tadi pelajaran kita melalui buku Roma kita akan mempertanggung jawabkan apabila kita melalaikan setiap berkat di dalam tubuh yang kita rusak kita rusak demikian demikian acara kita pada malam hari ini kesehatan Anda kiranya Tuhan memberkati Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati